assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman mohon maaf nih kalau misalkan gua baru upload lagi ya jadi kali ini gua lagi libur terus mau keluar bareng temen gua nih Hai Sanjib introduce yourself I'm Sanjib yes that's it that's it jadi temen gue ini dari Nepal sama-sama barista sense the job as a barista jadi lagi jalan mau ke miskak makan miskak miskak itu apa ya sate-sate yang kayak video sebelumnya itu yang pernah gua review sama si gunawan tapi ini gua mau ke toko yang beda karena disini kan ada beberapa toko miskak gitu dan gua udah coba beberapa sih sebenernya dan yang menurut gua ini yang paling enak makanya mau gua coba lagi ajak si Sanjib Oke kalau gitu ikuti terus ikuti aja lah pokoknya dah oke selamat menikmati ini udah nyampe hai guys how are you i'm good welcome to our night so what do you have here sir i have everything i have a squid chicken chicken beef burger beef and chicken yeah peace i hope ice then we've gone so we get some yo ii i have rice i have no you have rice i actually i've see the whled that has a of rice Hmm well I want YOU so what do you make my I have rice so what you want beef beef miskak and yo make it 27 kg rib Совet have stoppedины before I get my pow sometime vlog ya and also I tried several store and I think your store is the best so I will make it vlog in your store jadi ini dia bumbu apa ya peralatannya temen-temen artinya simple ini ini sih namanya night grill ya jadi yaitu gua udah coba beberapa toko di sana kan ya yang gua coba sih di sini tuh yang paling enak makinnya gua mau bikin vlog di sini alatnya di sini ini panggangannya I'm good Alhamdulillah I think only squid jadi ini proses pembakarannya di indonesia namanya Sate oh wow Sate is Miskak Sate 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 ya sir good this is our big chef big chef di sini alright nice to meet you sorry brother what's your name my name is Nur you are Muslim ya yes I'm Muslim also my name is Bayu Indonesia Indonesia ya jadi ini proses pembakarannya kayak gini pake areng ini sih untuk lokasinya sih pokoknya di Oman Muscat Muscat Oman Alkut terus sepanjang jalan apa yang namanya kalau nggak salah Albar Kastrid jadi ini di sepanjang jalan tuh sebenernya ada banyak beberapa toko kayak seperti ya kayak gini lah mereka menjual hatnya gini jadi satu tusuknya itu harganya 200 baissa jadi 200 baissa kemungkinan itu 4.000 4.000 atau 8.000 lupa jadi dia dikitasi-kitasi sama sih prosesnya kayak di Indonesia juga oke temen-temen ini makanannya udah jadi ya jadi 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 ya ini beef sama apa sih cumi cumi ya terus disini ada sausnya nih ini spicy we have sauce ya spicy and sour so what do you wanna first to try? beef beef alright hmm it's better better yeah ya jadi ini pertama kali gua ngajak Sanjib kesini sebelumnya gua udah pernah makan juga sama Sanjib disana Terus gue bilang, gue ketemu nih sama satu makanan Sama satu pokok yang lebih enak daripada di sana Terus gue kasih tau dia Jadi gue sekarang mau coba Apa ya I like this one, squid What is that? Beer, beer Beer? Oh my god Oh no Jadi gue disikokin bir nih Soalnya kan gimana ya, gue jadi gak bisa seolat nih So I can pray with I drink No, this is not here Oh I'm just joking man Oh, jadi gue dikibulin It's juice like soda So I wanna try this one Sour, sour sauce I just like this This is for you also, right? No problem No problem You must try this one Squid Jadi sekarang gue coba squidnya nih temen-temen I try ya Wow Better than that one Terus Maaf kalo misalkan agak bising suara Soalnya disini ada TV gede Gue ternyata di event World Cup ya pada dunia Jadi hampir semuanya Ada yang TV TV Masih ternyata Kayak gini TV TV yang gede TV yang gede For the watching World Cup Best movie Best movie Do you like it? Hmm? Do you like it this one? Ya I'll try one Ya Let's try the squid Like the movie in the SpongeBob Squidward Good? But this is better Oh For me Ya Ya Jadi dia Gak tau suka cumi So after date Where are we gonna go? Are ya? Next day Ah We will go to Seep Beach Ya So Jadi nanti abis ini gue mau nge-vlog lagi sama Tanggib Ke pantai ya Jadi disini ada deket pantai lah disini Beach Beach ya Bukan beach Beach Not beach Hahaha Jadi pengen pengen disana Kaling ya dari siang lah Nanti mau nyobain beberapa makanan Tradisional disini namanya Samosa Eh What? Ya Samosa Jadi makanan tradisional di Oman Jadi gue juga nanti mau coba Disancip Next vlog Oke This is a World Cup for a region Don't believe Just wait and see What your favorite team in the World Cup? No one No one? No one? I'm also Indonesian national team Ya Next year Indonesian national team will be play in the World Cup under 20 Okay Okay temen temen Jadi Sudah habis Sudah habis Sudah habis Safan tinggal buat Tiani abis ini sih kemungkinan gue mau ke Airfour sama ke loko yang buat beli rokok oke kalau gitu kita lanjut ke Airfour sama beli rokok alright ini udah udah selesai makannya jadi tadi 20 tusuk itu habis 4 real 4 real for 20 pieces ya sekarang si Sanjib ngajakin ke groseri what do you wanna buy? tomato? and then? onion onion? and chicken jadi dia mau belanja buat bulanan sampai akhir bulan nih kalau kalau gue sih udah punya sampai akhir bulan I haven't stopped for the we are three you can alright kalau gitu gak tau nih gue sih kayaknya ke dalam marketnya gue gak berani ngambil video ya gak enak so nanti aja kalau udah keluar dari brosirinya baru take video lagi oke lanjutin aja see you later oke ini gue udah di dalam gak tau ya boleh apa gak nih ngambil video tapi ya super marketnya tuh kayak gini ini lebih kecil dari Carfour sih kalau gue sih biasa beli di Carfour sebenernya cuman si Sanjid bilang katanya disini lebih murah dan ternyata gue cek harganya memang bener jadi disana tomat itu 1 kilonya 600 baissa disini cuman 300 ya lebih murah sih cuman nah ini ada yang beda nih ini lebih mahal ini setengah kilo 500 baissa chicken oke so we need the chicken fruits fresh fresh happy all fresh full of fresh maybe this one this is 1 real 1 kg 1 real oh no no we don't have jadi kalau disini tuh belanja harus pinter-pinter sih sebenernya avokado avokado satu buahnya itu sekitar 925 hampir 1 real serangkan 1 real di Indonesia 40 ribu oke oke teman-teman ini sekarang gue selesai ini di belakang gue ada toko itu isinya orang-orang India semua Bangali ya toko dimana tempat beli rokok gue gak berani ngambil video disitu soalnya gue rasa strangers aja disitu jadi ya perjalanannya untuk hal ini cukup disini aja dulu deh kalau gitu sampai ketemu di next video jangan lupa what you wanna say don't forget to subscribe subscribe like and share 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 and comment share to the friends alright ya you must have to subscribe this is for free man alright bye oke kalau gitu see you di video selanjutnya bye 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 bye